...himpuan untuk memberikan sosialisasi, nanti izin kurang lebihnya kami minta maaf. Kemudian minta maaf, perintah maaf dari pimpinan kami, Pak Kadis, Sido Kami, kebetulan tidak bisa hadir, karena akan ada rapat di kastroni kota tentang penyakitan kunjungan Gubernur Sumatera Utara. Baik, tanpa bahas doasi, saya mulai saja. Nah, untuk saat ini saya mau membawakan tentang teori api. Teori api karena di sistem kita sebelum mengantisipasi ataupun teknik pemadaman, kenali dulu. Kenali dulu bagaimana sifat yang akan kita antisipasi ini, agar nantinya prosesnya lebih efisien. Kemudian, sebagai informasi Bapak-Ibu, ini wajib kita sampaikan untuk sosialisasi untuk nomor kontak dari pemadaman kebakaran. Ini sudah, Vita Sipi Mabuk, sudah sebelumnya mengetahui. Saya sampaikan di sini, Bapak-Ibu, silakan di-save. Untuk nomor pemadaman kebakaran, nomor kontaknya 0634, ini untuk korealia kota bangsa hituan. Saya izin saya ulangi kembali, Bapak. 0634, 2, 3, 4, 1, 3. Cukup simpel dan cukup muda tinggal. Saya ulangi kembali, 0634, 2, 3, 4, 1, 3. Ini untuk korealiannya disertakan Bapak-Ibu ya. Agar nantinya terhubungi. Kemudian, informasi tambahannya lagi sebelum kita ke materi, kita sekarang ini sudah dihaspa, tetapi untuk tupoksinya tidak memadam tangan saja. Kita bisa mengevakuasi. Contoh, sudah beberapa case, sudah beberapa evakuasi yang kita lakukan, contoh, evakuasi sarang tawan, kemudian, hewan melata yang masuk ke rumah, diawak, dan kemudian evakuasi kucing. Yang mungkin nyangkut di pohon, atau tercepak di dalam serokan, sudah lakukan. Silahkan membunuh kita, Pak, Ibu, kemudian tadi, atau boleh langsung datang ke binas kita, binas pemadam kebakaran, dan penyarang ketakutan yang sedipuat di Sadabuan. Tepatnya di belakang puskesmas Sadabuan. Identik itu, Bapak-Ibu. Identik bangunannya dengan merah, biru. Pemadam itu merah, biru, satu lagi, emas. Yang kita katakan seperti yang kita sudah lihat dari saya ini, itu merah, biru, emas. Baik, saya melayani teori api. Teori api, pemertian api. Apa itu api? Api ialah suatu reaksi kimia cepat. Suatu reaksi kimia cepat yang disertai dengan tiga unsur. Tiga unsur itu apa? Ada oksigen. Kemudian ada benda yang sudah terbakar. Kemudian ada panas. Tiga unsur ini, kalau di pemadam ini disebut dengan fire triangle. Ataupun segitiga api. Inilah Bapak-Ibu yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Jadi nantinya, kalau terjadi kebakaran, salah satu dari tiga unsur ini yang kita hilangkan. Itu nanti. Salah satu. Jadi kemudian itu untuk penanganan ini salah satu kita hilangkan agar tidak terjadi kebakaran. Kemudian penyebab kebakaran ini ada tiga. Yang pertama, faktor manusia. Kenapa saya bilang manusia? Karena manusia ini sempatnya lalai. Lalai. Sebagai contoh, contoh disini saja. Maaf Ibu, saya tidak diskriminatif dalam hal ini. Ini kaum Ibu yang banyak berinteraksi di dapur. Memasak. Asi memasak, lupa ada yang dijerangkan. Asi inorten, ataupun main menpor. Maaf, ya kita tidak diskriminatif. Kemudian terjadi pemanasan secara terus menerus membuatkan keadaan api. Ada tiga unsur di sana nanti. Ada panas, ada oksigen, kemudian ada benda yang sudah terbakar. Ada gas. Jadi menyebabkan api terbakar. Kemudian ada faktor kedua, itu hewan. Yang kita soluti hewan ini adalah, saya ambil contoh tikus. Tikus masuk hewan merah. Selain tikus ini masuk hewan merah, dia bebas berkeliaran di loteng atas beskitar. Jadi tipikal dia, ini akan menggigit kabel-kabel yang ada di atas rumah. Terbuka, kabel terbuka, ada sambungan, ada perpaduan positif negatif, tetapi juga akan terjadinya api. Jadi ada saran kita, ini sarannya, silakan melakukan instalasi kundang pemani, kabel-kabel di rumah, minimalnya, ini paling minimal, sekali, 10 tahun. Untuk lebih mengregenerasi, untuk mengantisipasi, meminimalisir terjadinya kebakaran. faktor yang ketiga, itu adalah faktor alam. Ini di luar kendali kita. Faktor alam di luar kendali kita. Contoh, kemarau. Musim kemarau, pasti, komoditi atau kembangan-kembangan itu akan kering. Kemudian terbakar. Kemudian, gempa bumi. Gempa bumi, contohnya, gempa bumi, kita akan marik. Marik, kita mau tinggalkan contoh. Maksudnya kita memasak seperti yang tadi. Ataupun menonton TV. Jadi gempa bumi. Jadi kita identik, udah sih, buat alam yang manusia itu panik. Gak menutup. Kemudian kita juga, di rumah dan kebakaran ini. Pasti panik. Jadi kita lupa, apa yang aktifitas kita sebelumnya. Yang disebutkan dengan faktor alam. Kemudian, kemudian, untuk mengantisipasi kebakaran ini, ada tiga caranya. Ini yang harpiah, ataupun yang berguna, kita temukan di sekitar kita. Contoh, kebakaran, gendak padat. Tadi sudah disinggung sedikit sama bapak. Bapak pimpin, bakar gendak padat, memasak di dapur, kita menggunakan yang alamnya saja, yang umum kita temukan. Karun boni. Kenapa kita pilih karun boni? Karena karun boni ini, teksturnya padat, dan banyak menyerang air. Itu yang kita utamakan. Banyak menyerang air. Ada alternatif lain? Ada. Bisa dibuat handuk, buyah, bapak handuk, ataupun selimut. Intinya, dia teksturnya padat, dan dengarnya menyerang air. Kemudian, ada kebakaran jenis, juga, dengan sebabnya listrik. Bagaimana? Mengantisipasinya. Ini yang kita soroti, yang muda, ataupun yang umum, kita temukan di sekitar kita. Bagaimana caranya? Listrik ini, seperti yang disinggung, oleh bapak pimpinan tadi, tidak mungkin kita gunakan air. Itu bukan resist kepada listrik. Karena sudah pernah kita, bapak ibu, saya di Pemadang, sudah dari 2008, di Pemadang kebakaran, terjadi kebakaran kebakaran, kebakaran kebakaran dikantin. Rekan kita, menyerang pernah mungkin, ada panik, ditambah, desakan dari masyarakat. Ini memang mudah alamiya, kita temukan. Kata-kata mutiara, kemudian sifat alamiya manusia, yang ingin tahu, dan merasa paling bisa, itu yang jadi, terkadang kendala kita di TKP. Jadi, kita menggunakannya, padahal kita saja, bapak ibu, yang sudah, pernah, ataupun sudah, mengalami beberapa kali, ataupun melakukan beberapa kali, ada juga, kesilapannya. Jadi, seperti itu, disiram, terakhir, ya, tersenat listrik. yang pingsan, termasuk petugas kita, karena dia mau menolong. Jadi, teknik-teknik kita, di samping yang bapak, bapak ibu yang tadi sebutkan, ada teknik penyiramannya. Apabila, nantinya kita, mendesak, seterusnya mendesak, kita menyiramnya dengan teknik, jangan sabuk versi, kita mempoyang-poyangnya. Itu teknik yang kita gunakan, dan kemudian ada teknik yang lain. Kembali ke pokok-pokkuasan tadi, kebakaran oleh listrik, bagaimana caranya? Ada kira-kira bapak ibu yang bisa pasir masukkan? Menggunakan pasir atau tanah? Pasir, ya benar. Baik, benar Pak. Menggunakan pasir, dia applaud. Pasir atau tanah? Dengan catatan, bapak ibu yang catatan, dalam kondisi kering. Jangan basah. Kemudian, yang itu sudah benar, ada yang lebih efektif. Yang lebih efektif, karena kalau pasir ini, bapak ibu, sebenarnya bagus. Kalau kita dekat di kebakaran pasir poli listrik ini, kita tidak bisa dekat. Ada range-nya, ada jaraknya. Karena kita khawatirkan ada aliran listrik. Kalau kita gunakan pasir, pasir ini sifatnya cepat menyebab. jadi kita khawatirkan kurang maksimal, kita sudah benar. Jadi yang paling tepat itu, semen. Dan apa? Semen ini kita dengar, dia akan ada. Kemudian itu yang kita leparkan ke pitik api yang merupakan dari listrik. Listrik, bapak ibu nya? Semen. kemudian yang disuapkan kebakaran penyoknya minyak. Ini ada solusi, tidak kira-kira. Yang lumrah saja. Yang kita tunuhkan di sekitar rumah lah. Minyak. Minyak. Pasir juga. Pasir, Pak. Oke. Ini saya silinkan, saya silinkan dulu, Pak. Ada lagi? Masukkan? Baik, kita bersingkat. Apabila terbakaran sebuah kompuliminya, kita menggunakan air, tetapi kita akan bisa melakukan campurannya. Campuran apa? Diterjem. Saya tidak menyebutkan merek, bapak ibu nya. Saya tidak menyebutkan merek. Saya tidak mau kita bilang kita promosi, ya kan? Menggunakan teknikalnya, bagaimana? Bukan airnya yang kita silinkan, tapi busanya. Kita aduk-aduk. Ya. Kalau di bilang bapak tadi itu, pasir, ada pun tanam, bisa juga. Tetapi, izin bapak ibu, api ini bisa menyerinap di antara roga. Itu dia. Jadi, dia memang bisa, kita menjadikan alternatif, tetapi alat kabah ini, kita menggunakan dan jempari. Ya. kita menggunakan busanya. Itu. Itu yang alamiat kita temukan di sekitar rumah kita. Jadi, bapak ibu, izin utamanya tahun ibu, silakan disediakan dari tahun goni, aduk, boleh, silakan. Kemudian, tokong esmen dan di jajan, sudah ada, ya? Sudah ada. Iya, siapa? Yang serbu, yang serbu. dia yang paling banyak menghasilkan busanya. Kalau ada semen, tepuk teribu bisa. Tepuk teribu. Teribu, maaf. Itu berarti nomor roti, Pak, ya? Oke, oke. Terima kasih, Pak. Itu dia. Itu dia teknik-tekniknya itu tentang api, bagaimana penggunaannya. Nanti untuk teknik-tekniknya selalu di padatnya lagi nanti kita sampaikan di tembus nanti berantai, Pak, ya? Kemudian ada untuk sejauh itu sampai di sini tadi, apakah ada pertanyaan sebenarnya? Apakah tentang sifat api, kemudian perhatian kemudahannya, kemudian bagaimana teknik-teknik antisipasinya kalau menjadi kebakaran? Pak, ya, yang mau ditanyakan, apakah penampai saya terlalu cepat? Manfaat, karena di pemadam itu ada sidang spontan, cepat, ya? jadi istilahnya cepat, terkadang begitu, Pak, sangkit cepatnya, ya silahkan, Pak. Terima kasih, Pak, atas sempatan diberikan. Terima kasih atas sempatan diberikan, Pak. Jika terjadi kebakaran di rumah, apa yang pertama yang dilakukan untuk mengaksipan supaya bagaimana lantai-lantai antisipasinya agar nantinya api ini tidak merambat tetangga yang pertama yang pertama ini yang paling utama semua jangan panik. Memang alamiah makanya kita melakukan simulasi ataupun pelajaran ini seperti ini simulasi ini agar nantinya kita lebih mengerti kalau kita mengerti otomatis kita lebih paham lebih paham kita lebih tenang itu sudah simpon sudah sudah bagiannya yang pertama Pak, jangan panik. yang terlalu kenali dulu kebakaran ini disebabkan oleh apa? Contoh Pak, apabila ini contoh Pak kebakarannya disebabkan oleh kebocoran gas saya ulangi Pak ya kebocoran gas saya mau memperbaiki opini-opini yang ada di masyarakat bahwasannya sering saya dengar kebakaran itu disebabkan oleh tabung keredah ini izin saya sampaikan ini hanya kebocoran gas karena tabung itu sudah terstandarisasi SRI sudah terstandarisasi itu Bapak Ibu jadi sudah layak pakai dari Pertamina jadi itu yang penyakupakan itu adanya kebocoran gas ada ketiga usur terlalu tadi yang disediakan tadi ada oksigen ada sumber yang mudah padang yang mudah terbakar contoh gas dan ada sumber api percikan api jadi bagaimana mengantisipasinya pagi ini antisipasi tolong di campan di hati ibu utamanya tahu ibu tapi tidak mungkin kebocoran pagi hari tercium aroma gas aroma gas ini sangat penyakupan sangat penyakupan dan identik tercium aroma gas antisipasi yang pertama bagaimana apabila yang pertama jangan panik yang kedua apabila keadaan lampu di ruangan itu padam jangan dinyakupan kita wajarkan adanya percikan api sedikit saja karena gas ini sifat gas berbeda dengan sifat air sifat gas akan mengisi ruang yang sekitarnya contoh bila temenuannya disini ada kebocoran gas ini akan terisi oleh gas jadi kita sarankan jangan lampunya dinyakupan apabila posisi lampunya jangan dipadamkan itu sebaliknya kemudian langkah yang kedua langkah yang kedua langsung kita menuju tabung gas buka regulator regulator tapi sebelumnya langkah yang terbaiknya boleh kita membuka ataupun memberikan sirkulasi udara di ruang buka gitu atau jendela untuk melakukan sirkulasi maka nantinya kadar kandungan gas di dalam ruang itu bisa berkurang diganti dengan udara oksigen yang aman yang baik buka kemudian lepaskan regulator setelah itu bahwa tabung gas keluar karena kita khawatirkan setelah kita buka regulator di betulnya itu pasti mengeluarkan gas walaupun volumennya sedikit mungkin kita bisa deteksi bahwa keluar saja kemudian disana kita biarkan itu antisipasinya itu pak tadi yang pertama jangan panik yang kedua kenali dulu kebakarannya disuruhkan di apa biar kita bisa menantisipasinya nanti kita menggunakan karun ternyata kebakaran itu yang lain nanti kita menggunakan kebanyakan busa rupanya kita berperti yang lain juga jadi kita kenali dulu makanya tadi saya informasikan tolong bapak ibu bisa menembak ibu sediakan penerbunan yang mudah kita gunakan kemudian selanjutnya saran saya kita sediakan saja apa ataupun racun api di rumah walaupun yang kecil saja tujuannya apa untuk menimahir ataupun penanganan secara gini karena apa ini dia lebih bersih dan kredisnya bisa lebih jauh baik ibu ada lagi yang mau tanyakan terima kasih atas waktu dan kesempatan di kesehatan kami kami mau menanyakan bagaimana cara awal kita menolong orang yang tersenat istri iya karena kalau kita langsung menolong biar dengan kita menarik kan kita ikut tersenat jadi bentuk cara awal kita menolong orang yang tersenat istri itu di dalam ruangan atau di dalam ruangan misalnya di dalam ruangan baik ada pertanyaan dari ibu ini pertanyaannya menarik bagaimana cara kita penanganan kita apabila ada korban tersenat istri yang terjadi di dalam ruangan itu ya yang pertama kita pastikan dulu apakah di sekitaran ditubuh si korban ini ada aliran listrik bagaimana kita menggunakan alat yang resis kepada sumber listrik jangan kita menggunakan besi atau menggunakan kayu kita deteksi dulu kemudian kita deteksi dulu bagaimana kondisinya apakah dia ada yang pertama kita lihat dulu apakah ketubuh si korban ini ada tersambung aliran listrik kita pastikan dulu kita tak bisa pastikan apakah masih ada aliran listrik yang mengalir di badannya kita lihat dulu aliran listrik bisa lakukan apa apakah listrik kabel bagaimana kita pastikan dulu apakah masih tersambung ke badannya kemudian setelah kita perhatikan di sekitar aliran listrik itu aman dan ada semua listrik ketubuh si korban kita deteksi apakah di badan tubuhnya ada aliran listrik dengan menggunakan kain karena kalau kita sentuh kita kan tersengah bukan menggunakan testben ini kalau testben tidak lagi terlalu lama prosesnya karena kan sifatnya kalau menjadi hal seperti itu apalagi itu kita terperik untuk mencari testben tidak waktu sementara si korban kita tidak tahu kondisian bagaimana pasti dia sudah pingsan bagaimana untuk melantisipasi agar tidak membayangkan lebih lanjut itu jangan pakai kayu gitu kan kita tahunya kayak mana kalau secara ini kita sesuduh dia dulu apabila dia ada respon berarti dia masih ada listrik oh kalau kita pukulkan pakai kayu dia masih merespon berarti masih ada listrik ataupun dia apa namanya oh badannya itu merespon kita pastikan dulu kemudian lihat di sekitar itu di sekitar itu kondisinya aman tidak ada benda-benda tajam ataupun percahanan apa kita pastikan setelah itu kita cek terdekati memang sebenarnya risikonya besar kita menggunakan untuk mengantisipasi untuk melakukan pertolongan kita menggunakan APD yang dikongresis ke listrik yang terbuat dari karet atau sepatu ataupun sarung tangan sarung tangan yang terbuat ataupun yang ter taret iya muncul karet kemudian kita pastikan kita coba kita dekati tapi pastikan kita menggunakan apa tersebut APD yang terbuat dari karet karena kita ketahui karet ini resist kepada listrik kemudian setelah itu kita periksa meminya kemudian nanti untuk empat teknik evakuasi sudah kita pastikan di tubuh si korban tidak ada listrik kita nanti buat teknik evakuasinya nanti ada caranya di materi selanjutnya yang pertama ibu jangan panik yang kedua kita lihat dulu apakah masih ada alian listrik yang tersambung terkonek ke tubuh si korban dulu kemudian kita pastikan bagaimana apakah di tubuh si korban ada alian listrik selanjutnya gunakan APD itu yang paling penting sarung tangan yang terbuat dari listrik kemudian kalau bisa karet sepatu setelah itu kita dekati kemudian kita pastikan posisi si korban bagaimana lalu kita lakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman ada yang kalau tadi bapak katakan pakai APD kalau misalkan kalau mungkin kalau sepatu karet mungkin di rumah kan jarang ada tapi kalau kita mau cuci piring kan ada spon untuk karet itu boleh ya pak tetapi ibu pastikan itu tidak ada air air kandungan air ataupun tidak ada konsum air dalam salu tangan ini karena itu nanti kita khawatirkan ini kita khawatirkan ada ada sebagai penyakitnya ada resistnya jadi kita pastikan kondisinya itu untuk pertolongan pertama karena kalau kita menunggu yang berkompeten di bagian penyelamatan kita kan kita khawatirkan si korban nantinya lama-kelamaan kita gak bisa tolong lagi baik silahkan pak baik terima kasih pak ada tiga pertanyaan pertama di rumah itu kan ada boleh kita katakan ada kaum yang rentan ada anak-anak ada mungkin orang tua yang dalam kondisi sakit kalau kita transportasi umum seandainya ada kejadian ada langkahnya dulu misalnya kayak pesawat kalau tekanan udara kurang maka orang tuanya dulu pakai maskar baru anak-anak seandainya ada kebakaran di rumah nah untuk evakuasi langkah kita apa dulu kalau seandainya misalnya ada anak-anak atau orang tua yang sakit terjebak di dalam apakah kita yang mengembangkan ini dulu atau kita masuk ke dalam agar nanti resikonya bisa kita minimalis yang pertama yang kedua seandainya kita mau sediakan akpar di rumah apakah ada standar untuk rumah itu standarnya ukuran berapa yang ketiga untuk kantor agar penanganan bencana kebakaran ini bisa aman di kantor apakah ada petunjuk titik-titik tertentu mana yang sebaiknya kita tempatkan akpar agar titik-titik itu seandainya ada kebakaran kita bisa mencegah cepat mungkin itu pertanyaan saya terima kasih ada tiga pertanyaan yang pertama apa yang kita lakukan tindakan apa yang kita lakukan apabila terjadi kebakaran dalam rumah dalam ruangan dulu dalam ruangan apabila dalam ruangan tersebut ada orang tua yang notabene yang wajib kita tolong dan anak-anak kedua kedua ruangan ini memang wajib kita prioritaskan untuk melakukan evakuasi yang pertama saya jawab dulu pak baik yang pertama bagaimana teknikal kita untuk terjadi kebakaran dalam ruangan yang pertama kita pastikan dulu sebelum kita masuk ke dalam ruangan itu bagaimana kondisi kebakarannya pak karena begini pak kebakaran itu di kita teknikalnya memasuki dalam ruangan itu tidak sembarangan pak karena kita kita hadirkan ada backdrop backdrop ini yang perlu dilakukan dalam satu ruangan ini sudah terjadi kebakaran sudah beberapa waktu kita buka pintu masuk oksigen ini menyebabkan adanya redakan bisa saja kita terplanting terplanting keberapa jadi bagaimana teknikalnya untuk masuk ke dalam ruangan itu yang pertama membuka pintu untuk mengantisipasi itu kita posisinya jombong jim seperti ini kita buka karena kita hadirkan agar nantinya kita tidak terkena kejadian api tersebut kita tak tahu sudah berapa lama di kejadian kebakaran dalam ruangan tersebut ini orang-orang yang kedua kita masuk itu dengan teknik merangkap karena oks udara terjadi kebakaran kita hadirkan sudah penuh dengan udara yang terkontaminasi karena udara yang di atas dan udara yang di bawah itu lebih aman yang posisi di bawah dan merangkap sebagai informasinya untuk kapasitas oksigen dalam satu ruangan itu itu bisa kita bergerak atau bisa kita beraktif itu dalam ini ini yang hanya 21% dalam kapasitas ada 16% oksigen yang terlaluan itu itu sudah pingsan kecuali kita pakai HGPA itu itu alat untuk bantu dalam perkapasan itu yang pertama kita masuk pastikan dulu kondisi kita pastikan dulu kita estimasikan dulu bagaimana kondisi di dalam kita buka pintu dengan cara menjongkok kemudian masuk kita jongkok ataupun kita bisa merangkap jadi saya informasikan tadi udara di bawah lebih aman daripada posisi bokaner udara di atas karena ini sudah terkontaminasi kemudian untuk teknikal untuk cara kita mendeteksi dulu dimana posisi yang mau kita evakuasi atau kita selamatkan jangan sampai awalnya kita mau evakuasi jadi kita yang evakuasi bagaimana mendeteksinya kita pastikan di dinding ini contoh ini ini kebakaran kita tidak tahu ini dinding ini sudah berapa lama tebakar untuk mengantisipasi agar kita tidak menjadi korban cara mendeteksi kita menggunakan punggung tangan jangan terlapas tangan seperti ini jangan seperti ini bapak ibu bapak ibu kalau seperti ini kita akan terus lengket tangan ini terlengket tapi kalau kita menggunakan punggung tangan harpiahnya punggung tangan ini akan melakukan gerakan apabila ada sensitivitasnya akan berfungsi apabila ada sesuatu hal yang menyakitinya bermuka punggung seperti ini kita merapas kemudian kita merapas kita pastikan di lantai itu kondisi lantai ini masih aman kenapa ada estimasinya apabila sudah terjadi kebakaran berwakil tertentu ini kita khawatirkan apu tembongi rapu kita khawatirkan ada di situ benar-benar tajam bagaimana cara mendeteksinya kita menggunakan kaki tapi kalau kita jombok kita pastikan dulu kondisi kemudian kita estimasikan gimana si korban dengan cara memanggil kemudian siapa yang kita diluatkan kita diluatkan orang tua karena orang itu dalam keadaan sakit dalam keadaan sakit nanti teknik bongkongannya kita informasikan kita keluarkan sebisa mungkin kita melarakan anak kecil ini juga karena ini tentunya rentan rentan anak kecil juga kita khawatirkan tidak bisa keluar sendiri orang tua tidak keadaan sakit nanti kita boleh jadi bongkongan dan kita tuntun si anak kecil untuk keluar jadi kita sebagai penelenggian utamanya mengetahui tekniknya bagaimana kita mau melakukan evakuasi kalau tekniknya kita tidak tahu seperti yang sebutkan tadi di awal jadinya kita jadi korban juga baik itu untuk pertanyaan yang pertama kita usahakan yang pertama orang tua kalau bisa saya tidak berubah nanti teknik kebapasinya saya memasukkan kemudian yang kedua untuk apa apa di rumah apa di rumah kepesiannya yang ukuran berapa ini tergantung untuk luas ruangan tersebut luas ruangan tersebut nanti untuk secara mengetahui disampaikan bentuk dekat saya Iwan nanti kalau kita sarankan si pak untuk minimalnya 3 kg ini minimalnya kemudian untuk pertanyaan ketiga pemasangannya kalau di kantor di tinggi-liti mana sebaiknya untuk pemasangan kalau di kantor yang pertama yang mudah dilihat kita masuk ke dalam ruangan ini masuk dari sini yang otomatis matahat kita pertama kalis pasti di hadapan kita yang mudah terlihat mudah di jangkau tidak ada penghalang dan ketinggiannya nanti 1 meter 20 1 meter 20 menempel dia menempel pak ibu ya karena kalau kita letak di lantai kita khawatirkan tekanannya ini akan berkurang baiknya dia menempel itu makanya ada fungsi seperti ini kalau kita letak di lantai seperti ini dalam kurun waktu beberapa lama ini tergantung tekanannya ini tekanannya ini akan berkurang nanti secara kita lihat tentang apa ini jelas kalinya saya tekanannya terlalu kurang jadi bagaimana perletakannya pak yang pertama yang mudah diingat mudah diingat mudah di jangkau aman dan bergantung mungkin ukurannya nanti pak tergantung berapa luasnya estimasinya nanti perkaliannya ada berapa apa yang kita gunakan tapi saya sarankan minimalnya yang tidak terlalu karena gini pak untuk orang awam ini saya tidak isi minatif untuk orang awam menggunakan apa ini butuh waktu karena kita nanti teknik-tekniknya bisa saja yang tahun seperti ini 6 kg pak bisa saja satu orang baru bisa mudahkan api padahal yang kecil contoh ini pak bahkan kalau belum kita terlatih perlu mengatakan teknik-tekniknya trik-trik yang digunakan itu nanti kurang efeksi sebaiknya secara berkala berapa lama siap siap pak untuk satu seperti ini pak ya ada perawatannya nanti pengecekannya pak kalau lebih baik untuk perawatannya minimalnya sekali sebulan kita melakukan perawatan tekniknya disampaikan minimalnya untuk perawatan tepung bukan tepung tepungnya yang kita prioritaskan pak tepungnya juga jangan sampai tepungnya menggumpa makanya harus digantung pak karena kalau kita lakukan seperti ini disamping tepungnya berkurang tepungnya bisa menggumpa apabila tepungnya menggumpa kita pulangkan walaupun tepungnya sesuai tepungnya menggumpa kurang maksimal nanti untuk tekanan ini nanti lebih jasnya sudah lakukan aja yang menjelaskan kemudian baiklah terima kasih pak ini bagaimana teknik kita mematikan listrik jika yang terbakar misalnya harus dendek kalau mematikan ya pak ya saklarnya atau bagaimana kita langkah-langkah tidak kalau harus pembetan contohnya atau kembali kita kembali listrik bagaimana terima kasih pak terima kasih pak baik pertanyaan selanjutnya langkah-langkah yang kita lakukan apabila ada titik api yang selaku yang pertama kita deteksi dulu di area sekitar itu apakah masih ada sumber arus listrik kemudian kita menggunakan teknikal yang tadi itu pak menggunakan tujuannya apa untuk memadakan apinya kita padahal kita lihat dulu biasanya ini adalah percikan listrik ini yang kita bahaya yang kita khawatirkan kemudian seperti yang saya sebutkan tadi pak maaf kita menggunakan APD walaupun mungkin sulit tapi langkah pertama jangan panik yang kedua lihat kondisi di sekelilingnya apakah masih ada aliran listrik deteksi dulu pak jangan kita sembarangan masuk dikenal ada ruang lingkungnya ada diameternya berapa meter kemudian kita lihat apakah masih ada kabel yang terlepas kemudian apabila tepatannya dididih di tembok kita menggunakan tepung simetari kita cepat-cepat kita sirahkan ataupun kita lemparkan ke titik sumber apinya kita meteran dulu kita putus dulu iya pak kalau untuk menggunakan itu kita notifkan kita belum siap untuk itu karena itu bagian untuk BNN untuk mematikan itu untuk memutus aliran itu untuk kita fokus kita dulu untuk mematikan apinya ataupun menutup agar apinya tidak menyebar lagi kemudian kita kalau kita bisa deteksi kita langsung berdiri apa samanya kita bisa tutup juga atau kita bisa parah kita juga terima kasih pak ada lagi terima kasih pak terima kasih ibu mudah-mudahan saya yang saya sampai yang tadi bisa menjadi masukan ataupun menambah pengetahuan kita karena sifatnya pak kita sama-sama belajar saya pun belajar pak sama-sama belajar kurang berikutnya bersama saya minta maaf kemudian selanjutnya kita nanti masuk ke teori pandangan apa saya surikan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati